Hai Sabtu dua ya kita putar ya guys ludy min teman-teman diamin kalau bisa 24jam cuman kalau punya guys kita mau spa bering gua Halo teman-teman temulagi sekarang saya lagi kepengen bersih-bersih ini kit saya sepertinya gearbox-gearbok bering-beringnya itu sudah mulai kotor biar di bering di gearbox ada bering di roda dan lain-lain saya mau bersihkan nah simak terus ya teman-temannya saya pakai apa nih untuk membersihkan bering-bering yang sudah kotor ini yuk dah tuh lihat bering-bering yang ada di kipok ini itu kotornya setengah mati guys uh detil banget kan aku bukain dulu ya satu-satu ini bering-bering di gearbox ini kebetulan di box ini pakai RMC guys uh kotornya lihat ini nah ini bering yang di gear div ini agak besar nih gearbox saya lihat kita copotin semua bering-beringnya teman-temannya jangan sampai lolos bering-beringnya semua harus saya bersihkan uh ada minyaknya ada dekil Oke guys sekarang ini dia buat bersihin saya pakai Zippo minyak Zippo guys tinggal beli di toko-toko supermarket pasti ada harganya murah nah lihat ini bering-bering dari gearbox dan bering-bering yang ukuran buat di roda di roda-roda di kenakl-kenakl depan belakang itu dia nah ini semua beringnya sudah saya kumpulin Oh ya teman-teman ini berik ini adalah bering dari bikin saya yang yg2dx2s yuk kita aplikasikan ini minyak Zippo nya guys kita mau spa bering gua gimana manfaat dari minyak Zippo ini penggunaannya hasilnya kita simak aja nah pertama teman-teman kalian harus siapin wadah dulu ya wadah untuk menaruh minyak Zippo dan bering-nya kita buka entahnya baru itu kita tuangin minyak Zippo nya kita tuangin nanti secukupnya ya lihat teman-teman bukanya takut muncrat bahaya nah ini gua tewangin minyak Zippo nya ke wadah tadi cukupnya teman-teman ya kalau bisa sampai bering-beringnya itu terendam jadi minyaknya itu harus lebih banyak ya daripada bering-bering yang tadi yang kita masukin Oke ini sebelum kita rendam ya teman-teman lihat atuh satu-satu gua masukin ya Oke simak terus guys Iya ini semua bering ini Oh ya termasuk saya juga rendam bering buat slide steering karena gua kita kan sudah pakai slide steering tuh ada 6 bering itu paling kecil-kecil beringnya gua rendam juga biar bersih kiclo enggak ada dekil-dekil enggak ada bolot-bolotnya lagi kan nah ini dia bering-bering dari slide steering rack kecil-kecil banget hati-hati jangan sampai hilang ya susah nyari deh habis itu buat tutup nah ludymi teman-teman dijamin kalau bisa 24 jam cuman kalau mau paling cepet ya 6 jam kita kocok-kocok dulu guys kocok-kocok aja lihat baru dikocok aja bolotnya ini detailnya udah pada rontok semua dikocok-kocok-kocok terus kek diamin aja 4 jam juga enggak papa kalau bisa 24 jam semalaman dan gua buka sekarang Aduh gua lupa teman-teman gua pakai wadahnya itu dari plastik ternyata plastiknya kemakan sama Zippo nya hancur teman-teman pecah lihat padahal lupa sih kayak tebel lihat tuh sampai wadahnya ini yang kayak bentuk kelasnya ini retak lu lihat jadi gila keras banget ini cairan Zippo ini sangat keras buat uangin dulu deh gua pindahin dulu ke gelas ya ini wadah beli ini wadah dari beli gelas jadi teman-teman harus pakai wadahnya itu yang dari bahan beli bahan beli yang tebel ya takutnya nanti kejadiannya pakai saya pecah Oke setelah direndam saya kemarin sih waktu itu saya rendam empat jam disitu diambil satu-satu pakai pinset ya hati-hati jangan pakai tangan bahaya kalau pakai tangannya pakai sarung tangan lah atau pakai apa mendingan pakai pincet aja yang apa gua keluarin dulu ya satu-satu teman-teman ya iya simak terus teman-teman cek dulu jangan sampai ada yang ketinggalan bearingnya nanti gila aduh nyasa nyarinya susah dan nah kita cek lihat satu-satu dilapin dulu ya tadi kan masih ada bekas terus minyaknya tuh tulapin dulu pakai tisu lu siapin sedia siapin se-satu secukupnya ya dilap-lap dilap satu-satu udah sabar tapi hasilnya jos enggak perlu digosong nggak perlu dimacem-macemin beringin langsung rontok kotorannya lihat tuh di tisu kita lihat incelong guys kayak baru lu lihat tuh nah Oh ya nanti teman-teman di akhir video gua ada tesnya nanti pakai gua pasangin semua tuh bearingnya nah yang paling gua fokusin adalah tes diban buat tes puter diban tuh seberapa lancar bearingnya Oke ini udah bersih dua sekarang mau aplikasikan minyak bearing gua pakai Yokomo teman-teman teman-teman boleh pakai minyak bearing apa aja mau pakai WD-40 juga boleh teman-teman semprot ya kalau ini saya cukup saya tesin aja di bearingnya di sela-sela bearing di pinggir-pinggirannya sisi kanan sisi kirinya saya aplikasikan minyak bearing dari Yokomo ini nah itu dia satu-satu teman-teman emang jangan harus sabar biar hasilnya maksimal yuk simak terus ini gua ambil ngomong pakai beginian minyakin bearing teman-teman Oke mantap tuh udah selesai nah ini gua gua aplikasikan yang buat dikena ke depan karena gua mau tes gimana tes putar bearingnya Oke kita pasang nah gua pasang banyak gua kencengin dulu nih yes siap di tes teman-teman lihat ya gua puter nih satu dua ya kita putar ya guys gue nggak papain itu gua cuman kasih rendam di minyak sipo empat jam ini baru empat jam lho guys teman-teman nah habis itu gua angkatin satu-satu gua bersih pakai tisu habis itu gua tetesin oleh si minyak bearing tadi yang punya Yokomo ini hasilnya seperti baru Oh iya teman-teman ini bearing ini bearing default dari Yokomo gua masih pakai yang biasa belum yang ceramik ya kalau yang ceramik gua nggak tahu mungkin lebih lancar lagi kali ya cuman ini gua masih pakai yang bawaan kitnya dari beli sampai sekarang bearing gua selalu gua maintenance namanya gua bilang bearing spa spa bearing gua rendem pakai minyak sipo karena gua dulu pemain STO Tamiya jadi kalau ada bearing-bearing berhubungan bearing roller bearing bearing roda berinya lain-lain pasti gua rendam pakai minyak sipo dan gua aplikasikan sini ternyata oke juga harga minyak sipo cuma Rp27.000an teman-teman jadi murah dan itu sekaling juga gua paling tadi gua pakai sempat doa nah ini gua tes vertikalnya gua puterin rodanya dia masih muter lancar teman-teman penting bearing harus loncet teman-teman supaya tidak seret-seret jadi ke pelintir-pelintir ngaruh nanti ngelok ngelok gara-gara bearing seret aduh nyesel banget guys jadi bearing maintenance itu penting guys mantap kan Oke teman-teman demikian tips dari saya kalau teman-teman info ini bermakna bagi teman-teman silahkan di like subscribe dan share terima kasih teman bye 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 selamat menikmati